Intro Shalom selamat pagi Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 5 April 2024 Kita siapkan bacaan kita Dari kisah para rasul 2 Ayat 23 sampai 31 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firmanmu Semoga kami dapat memahaminya dengan baik Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kisah para rasul 2 ayat 23 sampai 31 Firman Tuhan Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Sebab Daud berkata tentang dia Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goya Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku Kepada dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Engkau akan melimpahi aku dengan suka cita di hadapanmu Saudara-saudara aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud Bapak bangsa kita Ia telah mati dan dikubur Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini Tetapi ia adalah seorang nabi Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya Dengan mengangkat sumpah Bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri Di atas tahtanya Karena itu ia telah melihat ke depan Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan Di dalam dunia orang mati Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Amin Tema renungan kita hari ini Tidak tinggal dalam dunia orang mati Tai an natoro lan lino tomate Seseorang sering dikaitkan dengan masa lalunya Atau latar belakangnya Apa yang dikatakannya biasanya Tergantung siapa dirinya dan latar belakangnya Seseorang yang punya kedudukan Biasanya akan lebih berpengaruh Dibandingkan dengan orang biasa Petrus meyakinkan orang banyak Tentang siapa Yesus yang ia beritakan Kematian dan kebangkitannya Merupakan suatu yang tidak kebetulan Apalagi kecelakaan Semua itu merupakan bagian dari rencana Penebusan oleh Allah Dengan menunjukkan bahwa Kematian tersebut Sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama Dalam hal ini Petrus mengutip nubuatan Daud Bahwa ia menyerahkan diri kepada pengalaman kematian Dengan harapan bahwa Allah tidak menyerahkan dirinya Ke dunia orang mati Dan juga tidak memberikan dirinya Melihat kebinasaan alam kubur Daud yakin bahwa Allah akan menunjukkan kepadanya Jalan kehidupan dan menuntunnya kepada kepenuhan Sukacita yang ada di hari ratnya Bahkan sesudah kematian Daud sesungguhnya telah mati Dan kuburannya dapat dilihat Di bagian selatan kota Yerusalem Karena itu jelas Bahwa perkataannya bukan untuk dirinya Melainkan menunjukkan kepada Mesias yang dinantikan itu Yakni Yesus Kristus Semua yang dijalani Yesus Kristus telah dinubuatkan Dalam perjanjian lama Hal inilah yang meyakinkan orang percaya Bahwa dialah Mesias Yang menyelamatkan Dialah Tuhan dan Juru Selamat Orang yang percaya kepadanya Dapat berharap Bahwa sekalipun kita akan meninggal Sebagai konsekuensi makhluk ciptaan Namun kita tidak dapat mengalami kebinasaan maut Karena Kristus telah memenangkan Orang percaya dari kuasa maut Di dalam Kristus yang bangkit Kita menantikan kebangkitan Dengan tubuh rohania Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!